Intro Ayah David Ozora yang juga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina murka lantaran putranya disebut sebagai pelaku pelecehan oleh salah seorang kader PSI Ia lantas membeberkan fakta persidangan terkait isu pelecehan yang ditudingkan kepada putranya terhadap terdakwa AGH 15 tahun Menurutnya AGH sendiri yang kerap mengirim foto kepada David Awalnya Jonathan menanggapi cuitan kader PSI Doni Wiguna Doni mengatakan bahwa tuntutan hukuman maksimal 4 tahun penjara untuk AGH dinilai tidak adil Menurut pengamatannya AGH juga merupakan korban anak di bawah umur yang diduga menjadi objek seksual Ia menarasikan bahwa AGH mendapat dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mantan pacarnya David Oleh karena itu ia mempertanyakan mengapa AGH dituntut hukuman maksimal Jonathan mengatakan rumor tersebut telah terbantahkan dengan pengakuan AGH sendiri dalam persidangan tertutup di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 April Menurutnya AGH lah yang kerap secara sukarela mengirim foto kepada anaknya Bahkan meskipun sudah tak menjalin hubungan AGH juga kerap mengaku rindu kepada David Ia lantas menantang Doni untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya Jonathan lantas mengukap alasan mengapa AGH terlibat dalam kasus ini Menurutnya mantan kekasih putranya itu telah berbohong soal isu pelecehan seksual Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton